hai oke Hello surat-surat berjumpa di channel perkara donyoh hei apa-apa kalian yang post luar biasa bukan dan ya pada video kali ini oke di sini nanti saya akan berbagi ini mungkin sudah ditunggu lama-lama itu ya itu taktik mode manager terbaru tuh hei oke tapi masih lumayan lama waktunya masih sekitar tujuh hari lagi jadi temen masih bisa post dan kali ini lebih mudah push manager mode itu lebih mudah sekali dibanding season kemarin apa Bang yang bikin lebih mudah nanti kita akan bahasa Oke sebelum kita menuju ke pembahasan taktik mode manager untuk teman-teman mau top-up langsung gaskin saja ke Kiano Store dan hidup priceless terbarunya masih promo eksklusif cuy selagi masih promo seperti ini langsung gasen top-up soalnya nanti takutnya tiba-tiba harganya naik lagi jadi sebisa mungkin dia untuk temen-temen yang masih ada uang berlebihan atau ingin gaca-gaca langsung gasen top-up cuy takutnya naik lagi ya oke langsung saja disini saya sebelum masuk ke taktik mode manager saya akan perlihatkan sekuat saya terlebih dahulu dan ini dia sekuat saya saya menggunakan formasi 433 holding dengan beberapa pemain yang menurut saya OVRnya juga lumayan tinggi di sini kayak Mbappe Ronaldo Nazari eh Ronaldo Cristiano yang Rivals terus ada Rodri Socrates Hernandez Vanjik yang lain masih OVR kecil-kecil kayak Ronaldo Nazario saya paksa di RW terus Okaca saya paksa di CM Lucio masih 93 Zambruta 93 dan Kobel 94 kalau yang lain sudah lumayan OVRnya di sini ini untuk OVR keseluruhan saya itu 98 cuy ini dia keseluruhan pemain-pemain saya Oke jadi dengan formasi 433 holding hanya banyak sekali yang request untuk formasinya itu 433 holding tetapi kemarin-kemarin itu saya cocoknya itu masih menggunakan 433 menyerang atau 424 tetapi saya akan coba menggunakan 433 333 holding di musim ini cuy dan yang bikin enak musim ini cuy beda dengan musim kemarin yaitu rang degradasi FG championnya cuy season kemarin itu masih peringkat 1000 kebawah dan kali ini teman-teman aman di 8000 kebawah cuy ini sangat-sangat mempermudah kita ya jadi untuk teman-teman yang rang rangnya masih di atas 8000 aman di bawah 8000 aman cuy kalau kemarin itu susahnya itu harus rangnya itu di bawah 1000 kalau di atas 1000 itu akan degradasi cuy akan otomatis degradasi ke legend 1 tapi untuk season kali ini itu sangat-sangat dipermudah jadi teman-teman tinggal rang 8000 saja sudah sudah aman nah misal teman-teman mau rang up ke 2000 atau 3900 kayak saya gini seharusnya aman cuy seharusnya aman tapi ini tetap saya akan push lagi mungkin di bawah seribuan lagi di bawah seribuan dan ini dia cuy untuk taktik saya di bagian bangun serangan di sini saya akan pilih kecepatan full soalnya disini saya banyak pemain yang larinya kenceng-kenceng cuy terus jarak umpannya saya taruh di satu biar enggak terlalu lo sering umpan-pahan jauh atau long ball jadi lebih kondusif lah cuy enggak asal-asalan kerebut ya saya kalau kerebut bahaya posisi untuk mentalitasnya saya kasih menyerang biar dia nyerang terus gitu cuy terus posisinya bebas biar lebih fleksibel terus untuk bagian serangan di sini lu kecenderungan mengumpahnya saya masih taruh satu soalnya masih metal long shot cuy masih metal long shot dari jauh-jauh ya kecenderungan umpan silang juga saya kasih bintang satu soalnya untuk crossing-crossing di mode manager masih belum meta cuy terus untuk kecenderungan menembak saya kasih full biar sering long shot cuy soalnya ini masih metal long shot kenceng banget itu ya bulannya kenceng banget cuy oke di bagian pertahanan disini saya pilih pressernya full atau tekannya itu full cuy terus untuk pertahanan lebar saya kasih satu soalnya masih belum meta crossing-crossing di mode manager season kali ini cuy agresinya saya fullin terus untuk link belakangnya saya pilih cover atau menutupi oke itu ya untuk taktik saya dan disini saya akan cobain cuy apakah worth it tetapi ingat cuy mode manager di ini enggak cuma tergantung taktik-taktik cuma ada mungkin 40 persenan lah dan yang 60 persen kemarin besar pemainnya cuy pemain teman-teman OVR lah khususnya OVR cuy oke jadi taktik ini nggak bikin mungkin 100 persen teman-teman bisa menang Oke disini langsung saja kita jalankan cuy eh jangan angkut lah ya main saja minum teh dulu tuh oke di sini saya bertemu rank di atas saya yaitu 700an cuy untuk pokok VN saya kalah ya Aduh ini salah kalah satu VR cuy apakah bisa mengibangi atau menang kita akan lihat coy vernya kalah satu ya Oke ini dia gameplay mode manager disini saya menggunakan kamera lima cuy biar kayak rilep ya ini langsung keserang sih parah sih ya ya ampun kok ngecrash ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun bisa-bisanya ngecrash coba saya kira head-to-head ternyata ini juga ngecrash cuy mode manajer juga ngecrash ya ya ampun ya padahal winstreet coy padahal winstreet ya ya udah kita tunggu bentar-bisanya kita coba masuk sih nggak bisa ya nggak bisa juga kita tunggu ya kita tunggu untuk match yang tadi cuy oke josh eh salah sih nah kan cuy jadi kalah ya parah banget padahal itu cuy winstreet saya 82% ya Astagfirullah Oke langsung aja kita masuk cuy aduh nah kita kasihin lagi cuy padahal winstreet 82% aduh ih kok bisa kalah ya Oke ini aja bertemunya kelas dunia satu ya tapi OVR di atas saya itu cuy Astaga OVRnya di atas saya loh terlalu kenceng cuy oke ini ya OVRnya berapa tadi dia cuy tuh nggak kelihatan ya tadi berapa ya ya hanya 99 aja OVRnya ya oke ini dia match yang pertama cuy tadi ngecrash ya mantap soal ini Ronaldo Nazario Maldini muter-muter Maldini umpan langsung ke De Bruyne wadiyo kaca coy awas-awas Virgil nice banget Virgil oke Zambruta awas disini kita terserang terus cuy masih terserang terus tanya OVR kita kalah cuy karena memang mode manajer ini OVR sangat berpengaruh ya Oke ayo Socrates Socrates kencang sekali larinya umpan ke pilihan Mbappe kembali Alah Okoca Okoca yang OVR kecil itu sering bikin kesalahan cuy Okoca nice banget kecil Van Rek kalau my Virgil kalau saja nice banget Ovoca Mbappe Ronaldo Oke Cristiano nice banget Bappe Aduh masih Bappe nice banget cuy cuy mantap sekali memang Bappe ya Ronaldo banyak bagus banget cuy set masih dapat di blok dan kembali lagi bolanya cuy memang itu rada-rada neselin ya karena bola balik lagi gitu cuy oke lanjut lagi let's go Tadi triplingnya ya Ronaldo Nazario ya eh salah aduh bahaya banget sih ini cuy cuy nice banget salah umpan ya let's go Socrates counter-attack itu langsung nice banget ayo Ronaldo super bum Aduh ngapain dikirim ngapain dikirim terus cuy cuy iya kadang-kadang kayak gitu cuy namanya A.I ya Rodri bagus banget Rodri cuy wikilisio dalam rotak untuk divannya tolong hati-hati cuy wah 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 di beca aja main-main umpan-umpan pendek ya nice 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 umur 1-0 di babak pertama cuy oke tegas lagi cuy tegas lagi cuy oke let's go umpan lambung langsung berbahaya Rodri ayo Rodri ambil Rodri waduh enggak enggak sampai cuy ternyata teman-teman kecepatannya lah Rada dipelanin lah ya ternyata nah ini ada sedikit tips sih kalau udah unggul kayak gini mending teman-teman kecepatannya lah ada di pelanin lah ya long shotnya coy coy nah ini ada sedikit tips sih kalau udah unggul kayak gini cepatannya agak diulur-ulur waktunya aja cuy cepatannya dikurangin jadi dua kalau udah unggul kayak gini coy biar lebih aman ya nah biar ngulur-ngulur waktu gitu sih pemainnya ya itu Ronaldo ngulur-ngulur waktu cuy waduh Rodri waduh enggak goco coy saya kira aku loh Lucio waduh waduh saya kira corner lagi coy oke kalau dapat bola dia agak ngulur-ngulur waktu lagi oke salah awas-awas aduh ayam berbaik Aduh balapnya coy coy awas-awas nice nice banget Teo Las let's go let's go let's go La Ta di pelancar gitu ya ah god RODRII nice bagus banget Ronaldo Makpe Aduhh lagi cuy lagi cuy lagi cuy bawah sini bahaya yang bapak awas teo-awas teo kocok-kocok bagus banget Aduh Oke menang sih ini harusnya ya enggak ada perpanjangan seharusnya nih Oke nice nice aman-aman Maaf dibuang gitu loh Bang tolonglah repent Lah dah lah Oh nggak di sepret-sepret coy Wuhh eh Astaga itu tadi perpanjangan sampai berapa menit coy lama banget ya Aduh parah-parah cuy, untung menang ya, padahal OVR kita kayaknya kalah loh ya cuy, ntar saya cek ya OVRnya ya, dapat Rp10.000 cuy lumayan ya, kita cek OVR dia cuy, nah itu kan yang tadinya kalah cuy, tapi kok gak masuk ya, OVRnya yuk bang, OVRnya sama ya, OVRnya sama 98 ternyata cuy, tapi kita menang lah ya, oke jadi oke itu lagi cuy, taktiknya menurut saya memang worth it sekali, untuk teman-teman yang menggunakan P33 Holding, tapi kalau mau nyoba deformasi lain, mau ngomong-ngomong aja cuy, siapa tahu juga worth it lah ya, oke ya mungkin itu aja cuy, jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol share dan subscribe, bakal teman-teman tidak ada game keren selanjutnya cuy, oke selamat menikmati ya, Joss